Pemirsa petani cengkeh di Desa Boteng, Kecamatan Simborok, Kabupaten Mamuju, mengeluhkan harga cengkeh yang makin anjlok. Turunnya harga cengkeh diduga akibat pandemi COVID-19. Sejumlah petani cengkeh di Desa Boteng, Kecamatan Simborok, Kabupaten Mamuju, mengeluhkan harga cengkeh yang beberapa tahun terakhir belum stabil. Saat ini harga cengkeh masih berkisar antara Rp55.000 hingga Rp57.000 per kilogram. Bahkan harga cengkeh pernah menembus di angka Rp50.000 per kilogram. Diduga penyebab harga cengkeh turun akibat pandemi COVID-19, sehingga harga cengkeh masih belum bisa mencapai harga yang normal. Para petani cengkeh hanya bisa berharap kepada dinas terkait untuk segera melakukan pemantauan agar harga cengkeh bisa kembali stabil, sehingga petani tidak terus mengalami kerugian. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan. Terima kasih.